Ada seorang raja yang sangat zolim Ini ada dalam hadis Bukhari wa Muslim Di kitab Riyadus Salihin Jilid 1 Hadis nomor 36 Dalam babnya, begini Raja yang zolim ini Punya seorang Yang sangat dekat Istilahnya ini orang yang benar-benar Serba bisa lah Dan kebisaan dia yang sangat langka Itu adalah sihir Namanya Sahir Dan si sahir ini udah tua Dan dia berkata Pada raja Aku sudah tua dan aku akan Mewariskan ilmu sihir ini Kepada orang yang kau tunjuk Baik kata sang raja Maka raja kemudian mengambil seorang pemuda Di kerajaan itu, lalu anak muda itu Belajar kepada si sihir ini, tukang sihir ini Ternyata hati anak muda ini Menolak untuk diajarkan sihir Tapi karena perintah raja Dia gak sanggup Untuk mengelak Dia lebih tertarik Kepada seorang yang bernama Rahib Di kampungnya Jadi setiap kali Dia keluar dari rumah Dia mampir dulu Dulu ke tempat si Rahib Baru kemudian dia masuk ke kerajaan Rupanya raja Dan tukang maaf Tukang sihir ini Kenapa selalu terlambat Kenapa selalu terlambat Dan gak pernah tepat waktu lagi Karena Dia tertahan Oleh Belajar dulu Di tempat si Rahib Nah disini Ada sebuah pelajaran Yang bohong Tapi diizinkan Rahib itu berkata Kepada si pemuda Jadi pemuda punya dua guru Gurunya satu Rahib Yang belajarkan agama Islam Ilmu-ilmu agama Islam Ilmu-ilmu fikir dan sebagainya Dan satu lagi Tukang sihir Dia belajar dua-duanya Kalau ini dia belajar Karena hati nuraninya Kalau ini dia belajar Karena sang raja Rahibnya berkata Andai kata raja bertanya padamu Atau sahir bertanya padamu Jawablah Aku ditahan oleh ibuku Untuk kerja dulu di rumah Sehingga terlambat Demikianlah selalu alasannya Sampai satu ketika Si anak ini berani memutuskan Satu keputusan Ketika ada seekor hewan Besar sekali Dimana orang tidak bisa lewat Di kampungnya itu Maka dengan mengucap bismillah Anak muda ini Si gulam ini Memegang batu Dan dia berkata Ya Allah Bila Ajaran Rahib lebih kau sukai Maka bunuhlah hewan ini Namun bila Ajaran sahir lebih kau sukai Maka Ya gak terbunuh Gak mati gitu loh Dan biarkan kami lewat Dan biarkan kami lewat Maka si anak muda itu Si gulam itu mengambil Sebuah batu Dan melemparkan Ke hewan yang sangat besar itu Maka ketika ditimpuk Matilah hewan itu Dan ketika mati Hewan itu Si anak muda Makin mantap Bahwa Ajaran Rahib lah Yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala Dia memberanikan diri Untuk menyampaikan Kepada saja Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Si sahir pun dikatakan Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gurunya ini Loh Kata si raja Bukankah aku Tidak Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Oh gak boleh Diam ini anak Kata sang raja Begitu kurang lebih Ngenunjak ini anak Maka si ang raja Mengumpulkan tentara Mengumpulkan tentara Dan Membawanya ke tengah Atas gunung Dan kemudian Dilemparkan ke gunung Begitu Sebelumnya Ada kisah yang sangat menarik Apa itu Sang anak Sang apa namanya Si raja itu Membunuh Semua orang yang mengikuti Si Anak muda ini Tapi tidak membunuh Si anak muda Dirayu Sedemikian rupa Supaya kembali Ke agama Nenek moyang Si sahir itu Maka sang raja Kemudian Membawa Tentara Membawa ke atas gunung Dan dibuang Apa doa Anak muda itu Ini yang perlu Antun catat Antun rekam Dan baca Singkat doanya Anak muda itu Berdoa Allahumma kfinihim Bima syi'ta Ya Allah Binasakan mereka Sekehendakmu Doanya itu doang Allahumma kfinihim Bima syi'ta Allahumma ikfinihim Allahumma kfinihim Allahumma kfinihim Bima syi'ta Allahumma kfinihim Bima syi'ta Allahumma kfinihim Bima syi'ta Ya Allah Hancur leburkan mereka Sekehendakmu Mau sedikit Mau banyak Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan ganggu kami Kurang lebih begitulah Allahumma kfinihim Bima syi'ta Allahumma kfinihim Bima syi'ta Allahumma kfinihim Bima syi'ta Gunung itu bergoyang Dan semua Tentara raja Mati Kecuali dia sendiri Yang tetap berada di gunung Dan gulam ini Turun kemudian Dan menghampiri Sang raja Raja yang heran Kemana tentara saya Si anak muda jawab Dia jatuh semua Dari gunung Coba bayangkan Dahsyat doa ini Singkat Amalkan Supaya apa Supaya kalau antum Diganggu sama orang Bacalah doa itu Sebanyak-banyaknya Hadis nabi ini pak Doain selamat Boleh Doain begitu Juga ada hadisnya Boleh-boleh aja Atau Minimal doa Tidak ganggu kita lagi Begitu Tapi doa itu Sangat luar biasa Lalu sang raja Berkata lagi Kurang ajar ini Bawa dia ke tengah laut Dengan perahu Dan dilemparkan Dari tengah laut Tapi tawarkan dulu Jadi Supaya si anak Si gulam ini Masuk kembali Tawarkan Maka dibawalah Ke perahu Ketengah laut Dan kemudian Sekali lagi Ketika mau dibuang Si anak muda Si gulam ini Berkata lagi Allahumma kvinihim Bima syi'ta Allahumma kvinihim Bima syi'ta Allahumma kvinihim Bima syi'ta Apa yang terjadi Maka perahunya jatuh Dan semua Tentaranya Terbunuh lagi Kecuali dia yang selamat Dan dia Membalikkan perahu itu Dan kembali Ke kerajaan Bisa gak Kalau dia kabur Kenapa dia mesti Kembali ke kerajaan Menegakkan Tauhid Itu aja Pesannya Gak pernah berhenti Menegakkan Tauhid ini Raja gak boleh Dia diem ini Gitu Dia balik lagi Wahai raja Rajanya Ini singkat cerita ya Udah isyak Rajanya bingung Si anak Masih menawarkan Raja Mau membunuh saya Oh gampang Gampang Apa kata si anak muda ini Si gulam ini Kumpulkan semua orang Di kerajaan Lalu Panah saya Dengan satu panah Nih panahnya Baca Bismillahirrabbil gulam Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini Baik kata sang raja Sang raja ini Bodoh ternyata Maka Si gulam ini Dikumpulkan seluruh rakyatnya Yang kafir Yang beriman Bahwa raja itu Tuhan Maka Sang raja mulai Memanah Dan dia berkata Bismillahirrabbil gulam Dengan nama Allah Tuhannya ini pemuda Setelah semua Menyaksikan bahwa Dibunuh gak mempan Ini anak muda Dilepas panah seketika Dan Syahidlah anak muda itu Kok bunuh diri Enggak Walaupun dia wafat Tapi ini enggak Enggak dihitung bunuh diri Ini dakwah Lalu serentak Rakyat Di negara itu Berkata Aman Nabi Rabbil gulam Kami beriman Dengan Tuhan Yang anak muda ini Dan matilah Sang raja Ditabur Oleh Rakyatnya sendiri Indah sekali Kisah Hadis Suhaeh Riwayat Bukhari Baik muslim ini Yang terjadi Pada masa Antara Nabi Allah Isa Dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Antara itu Dan Rasulullah Ceritakan Kisah itu Artinya Jaman sekalian Perjuangan Menegakkan Tauhid Itu enggak pernah berhenti Walaupun di masa Fatrah seperti itu Di masa Kekosongan Seperti itu Maka Jadilah Para Pejuang Menegakkan Kalimat Tauhid 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 Tauhid